Intro Dilansir dari Portal Islam Anis Bugat Perusahaan Penyedia Transjakarta Era Jokowi-JK Kasus Transjakarta ini harus diusut tuntas kembali Pengadaan bus Transjakarta tahun anggaran 2013 masih menyisakan pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta Di bawah kepemimpinan Gubernur Anis Baswedan persoalan ini bakal kembali ke ranah hukum terutama bagi perusahaan penyedia pengadaan bus Transjakarta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa gugatan yang akan dilayangkan ini terkait dengan pengembalian uang muka Ditindak lanjuti di bawah kerana hukum untuk pengembalian 20% uang muka yang sudah diterima Ungkap Syafrin Liputo kepada CNBC Indonesia Jumat 26 Juli Ada uang DKI Rp110 miliar di antara kuburan bus Transjakarta Pihaknya mengambil langkah hukum berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan Sejauh ini, dia menyebut Pemprov DKI Jakarta sudah menyetor uang muka sekitar Rp110 miliar untuk pengadaan bus Dominal tersebut harus dikembalikan oleh pihak ketiga Dalam hal ini adalah sejumlah perusahaan yang sempat memenangkan nelang tender pengadaan bus Transjakarta Pasalnya perjanjian pengadaan dengan pihak ketiga telah dinyatakan batal demi hukum Kita diminta untuk meminta kepada para pihak ketiga untuk mengembalikan uang muka yang sudah disetorkan yang sudah ditarik oleh mereka Tandasnya Sayangnya, dia belum memberikan penjelasan lebih lanjut pihak perusahaan mana saja yang akan digugat Begitu juga melalui institusi mana gugatan yang dilayangkan Dia belum memberikan kepastian Kami sudah menyampaikan surat kebiru hukum Sedangkan dalam proses saya belum dapat laporannya ada beberapa tergugat Bebernya Saat ini bus-bus hasil pengadaan bermasalah tersebut saat ini hanya menjadi sampah Stiker-stiker hijau dengan clear tulisan hitam bertembaran di depan kaca-kaca barisan bus Transjakarta yang terongkok pada lahan di depan rumah sakit karya bakti pertiwi Jalan Raya Darmaga di Bogor Salah satu stiker itu bertuliskan keterangan yang intinya bus-bus tersebut adalah aset-aset perusahaan yang sempat mengadakan bus Transjakarta Tapi kini sedang pilot Syafrin Liputo menyebut terdapat 483 unit bus yang dimakamkan di lokasi tersebut Tender bus Transjakarta pada tahun 2013 penilai setengah triliun rupiah lebih pada era pemerintahan Gubernur Jokowi Ahok memang berakhir sengkarut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat itu harus dipenjara dan tendernya diwarnai persekongkolan antar perusahaan penyedia bus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!